Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa Allahu Akbar Yes, yes, oke Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Kelas 4 yang Bapak Uji banggakan Dan yang Bapak Uji sayangi Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur Karena Allah SWT Yang telah memberikan kenikmatan sehat Umur panjang, keimanan Dan juga kita masih beragama Islam Amin, ya rabbal, alamin Salawat bersalam Kita haturkan kehariban kita bagi Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Kita akan melanjutkan pembelajaran Di pelajaran agama, anak-anak ya Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Di pelajaran kali ini kita akan membahas pelajaran 8 Yaitu mari berperilaku terpuji Ada 4 perilaku terpuji yang akan kita pelajari pada kali ini Namun akan Bapak Uji bagi 2 sesi Yang pertama adalah gemar membaca Gemar membaca adalah salah satu perilaku terpuji Yang kedua adalah sikap rendah hati Kemudian yang ketiga sikap pantang menyerah Dan yang keempat adalah sikap hemat Kali ini Bapak Uji akan membahas yaitu 2 2 perilaku terpuji yaitu gemar membaca dan sikap rendah hati Gemar membaca Nah tentunya ini bukan hanya kata-kata slogan doang Nah ya Jadi jangan gemar membaca hanya diucapkan Tapi gemar membaca itu harus dibuktikan dan dilaksanakan Lebih-lebih di zaman sekarang ini Dunia digital semakin maju, semakin modern Buku lambat laun sudah mulai ditinggalkan Orang-orang lebih banyak membaca HP Membaca dengan melalui alat HP Ketimbang mereka mengambil buku dan membaca Namun demikian Kita tentunya tetap bahwa buku adalah jendela ilmu Buku adalah jendela ilmu Jadi buku adalah salah satu pengikat Manakala pikiran kita sedang lupa Maka buku adalah pengikat untuk mencari ilmu yang kita butuhkan Maka buku tetap menjadi komoditi utama buat kita Kebutuhan bersama untuk bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas Yang tentunya harus melalui pembelajaran dari seorang guru Gemar membaca adalah suatu perilaku yang terpuji Yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. oleh para sahabat Dan juga oleh para awliya, para-para pendahulu kita Yang hidupnya sukses Bung Karno dan lain sebagainya Mereka-mereka itulah adalah orang-orang yang sangat gemar membaca Apa sih manfaat gemar membaca? Kelebihannya Tentunya gemar membaca ini Kalau kita rajin membaca Pasti kita akan menjadi anak pintar Rajin, pakal, andai Jadi al-ilmu wa si'un Ilmu itu sangat luas Cakupannya di mana-mana Dan adanya di dalam buku dan di para guru Kemudian otomatis tadi Kalau kita sudah banyak membaca Gemar membaca jadi anak pintar Dan yang kedua tadi adalah Memiliki keluasan ilmu pengetahuan Kemudian yang ketiga menjadi kreatif Nah sekarang anak-anak lebih kreatif Dilihat di Youtube bagaimana caranya itu juga sama Banyak membaca dan banyak dipraktekan itu pun sama Baik itu melalui buku Ataupun melalui media-media yang lain Tentunya itu cakupannya sama Yaitu membaca Asal kalau melihat HP itu jangan main Kalau melihat Youtube carilah yang bermanfaat Kalau lihat di Instagram carilah yang bermanfaat Semua tergantung bagaimana kita sendiri Itu adalah salah satu akhlak terpuji Yang kedua adalah rendah hati Atau kita mengatakan tawadu Sikap santun terhadap orang lain Itu adalah rendah hati Cirinya apa? Sederhana tidak berlebihan Sederhana tidak berlebihan Yang keduanya adalah tidak sombong Dan tidak pernah pamer Orang-orang yang rendah hati itu tidak pernah pamer Dia selalu sederhana dalam hidupnya Kemudian bersikap ramah terhadap semua orang Kepada orang tua Kepada kakek nenek kita Kepada paman kita Keluarga besar kita Kemudian juga kepada para sahabat kita Dan juga kepada orang-orang di sekitar kita Orang yang rendah hati itu selalu ramah Dalam tutur katanya Berbicaranya, akhlaknya, perilakunya Nah itu ciri orang yang memiliki sikap rendah hati Dan yang terakhir adalah Bersikap menghormati kepada siapapun Mau anak kecil, mau orang dewasa Entah dia seorang guru, seorang kiai dan lain sebagainya Semua diperlakukan sama di mata orang yang memiliki sikap rendah hati Sikap rendah hati adalah Salah satu perilaku terpuji Yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallahu alaihi wasallam Sehingga Rasulullah Dijuluki sebagai al-amin Orang yang dapat dipercaya oleh orang lain Baik itu dari agama Islam sendiri Oleh para sahabatnya Dengan agama-agama yang lain pun Itu sangat disegani Rasulullah itu Karena memiliki sikap rendah hati Jadi makanya kita harus menjaga diri kita Dengan balutan akhlakul karima Supaya kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dan dicintai oleh Allah SWT Oleh sesama manusia Dan juga oleh makhluk-makhluk Allah Yang lainnya Itu saja ya Sebagai pembukaan untuk season pertama Di pelajaran delapan ini Ya nanti kita akan lanjutkan ke selanjutnya Yaitu Sikap pantang menyerah Dan sikap hemat Di video selanjutnya Terima kasih Mari kita tutup dengan membaca Doa kapalatul majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika ashadu Allah ilahi la'anta Astagfiruka wa antubu la'i Walhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh